Terdengar pengendara mobil memaki-maki petugas dengan kata-kata tidak pantas sambil menunjuk petugas. Pengendara diduga tidak terima saat petugas memberhentikan mobilnya untuk memeriksa kelengkapan surat-surat. Petugas memeriksa kendaraan pengendara karena pelat profit yang digunakan sudah kedaluarsa. Aksi ini terjadi saat polisi melakukan pemeriksaan tipus polisi bunderan air mancur di kawasan 16 ilir Palembang, Sumatera Selatan. Sesaat setelah dihentikan, pengendara langsung tancap gas meninggalkan petugas. Jadi dia mobil baru menggunakan masih plat nomor tanda coba atau yang biasa rekan-rekan kenal plat profit. Jadi diduga untuk plat tersebut masa berlakunya sudah habis. Karena kecurigaan anggota, maka anggota berusaha menghentikan dan menanyakan untuk kelengkapannya. Namun begitu dihentikan, yang bersangkutan pemilih Kalia Putih tidak berkenan dan dia memaki-maki anggota. Namun anggota kami tetap sabar dan memberikan masukan bahwa kami hanya melakukan pemeriksaan saja. Akibat kejadian ini, Satlantas Polrestabes Palembang sudah berkoordinasi dengan Satrasrim Polrestabes Palembang untuk memburu pengendara karena melawan petugas. Polisi dan pengunjuk rasa terlibat bentrok setelah warga menolak pengukuran lahan PTPN-14 di Nrekang, Sulawesi Selatan. Warga menghadang polisi dan petugas pertanahan saat akan mengukur lahan bekas hak guna usaha. Warga desa Maiwa mengklaim tanah bekas HGU yang kini menjadi sengketa sudah lama dikelola petani. Tepat penyelenggara negara mengelola lahan milik negara karena itu bagian dari korupsi. Di sana yang harus diukur, yang tanah kosong dikelola oleh pepati dan kawan-kawan itu yang diselesaikan dulu. Sama penyelenggara negara, penyelenggara negara, penyelenggara negara, penyelenggara negara untuk menolak penyelenggara negara negara. Akibat bentrokan ini, 13 warga terluka. Rencana pengukuran tanah tertunda akibat penolakan oleh warga. Perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab dilakukan seorang pemuda warga Jakarta. Dirinya tidak terima saat ditegur buang air kecil di depan rumah seorang warga. Bukannya meminta maaf, laku justru memanggil ayah serta temannya dan menganiaya korban yang merupakan seorang wartawan hingga tewas. Pemirsa selain pembunuhan karena tidak terima ditegur selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan sejumlah berita kriminal pilihan bersama saya, Arlisa Hadi. Pemirsa mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardhani Maming menyerahkan diri ke KPK. Maming menyerahkan diri setelah KPK memasukkan Maming ke dalam daftar pencarian orang. Maming terlibat kasus suap dan langsung saja kita bergabung dengan rekan kami, Rizka Dior dari gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Rizka. Apa saja materi pemeriksaan terhadap Mardhani Maming? Ya, selamat sore, Arlisa dan juga pemirsa. Betul sekali hingga saat ini meski kami belum mengetahui lebih pasti materi yang akan dibahas bersama KPK dengan tersangka Mardhani Maming. Namun yang kami ketahui, Arlisa dan juga pemirsa bahwa betul sekali saat ini Mardhani Maming akhirnya telah memenuhi panggilan dari pihak KPK. Dimana menurut pemantauan kami, Mardhani Maming bersama dengan kuasa hukumnya Deni Indrayana yang juga memakai kemeja biru, tadi telah hadir di gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Dimana seperti yang kita ketahui bersama juga Arlisa dan juga pemirsa bahwa Mardhani Maming sendiri saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi izin penerbitan usaha tambang senilai 104,3 miliar rupiah. Tak hanya itu, Mardhani Maming juga disebut menerima sejumlah fasilitas pembangunan perusahaan setelah dirinya memberikan izin tambang dan produksi batu bara kepada salah satu PT swasta. Dan perlu diketahui juga Arlisa dan juga pemirsa bahwa Mardhani Maming sendiri juga merupakan seorang pengusaha muda sukses di tanah kelahirannya di Tanah Muda, Kalimantan Selatan. Dimana saat ini statusnya tersebut juga masih diakui sebagai pengusaha sukses dan dia pun juga sempat menjadi mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dimana saat ini statusnya tersebut sudah dinonaktifkan. Namun tak hanya itu, Mardhani Maming juga masih menjadi anggota aktif hingga saat ini dihidmi serta masih tergolong dalam politikus PDIP meskipun saat ini statusnya juga sudah dinonaktifkan sebagai pendahara PBNU. Nah Arlisa dan juga pemirsa dari sekian banyak kasus yang melibatkan pengusaha muda Mardhani Maming ini kiranya Mardhani Maming sendiri juga sempat dinobatkan atau diberikan gelar daftar pencarian orang begitu dari KPK karena jika kami dapat menjelaskan kepada Arlisa dan juga pemirsa kronologis sebelumnya bahwa ini hari Senin kemarin atau tanggal 25 Mardhani Maming sendiri sempat dijemput paksa di apartemen miliknya di kawasan Jakarta Selatan namun KPK tidak berhasil menjemput paksa tersebut sehingga di hari Selasa tanggal 26 KPK mengajak Bares Trimabes Polri untuk menjemput paksa kembali Mardhani Maming namun nyatanya juga nihil sehingga penjemputan tersebut juga tidak berhasil begitu dan di hari yang bersamaan pula Arlisa dan juga pemirsa rupanya Mardhani Maming ini membuat surat yang ditujukan kepada KPK bahwa dirinya akan hadir di KPK pada hari ini namun KPK sudah terlanjur memberikan status DPO kepada dirinya karena telah mangkil dua kali dari pemangkilan KPK sehingga jika tadi kami sempat mewawancarai Mardhani Maming di sini ia pun sempat berkata bahwa dirinya sempat bingung dengan status DPO yang disempatkan kepada dirinya Arlisa Baik, terima kasih banyak kata selaporannya Rizka Dior langsung dari gedung KPK dan kami masih menanti hasil dari pemeriksaan Mardhani Maming Selamat bertugas kembali Pemirsa kita ke informasi selanjutnya Kopda Muslimin, oknum anggota TNI dalam penembakan istri sendiri tadi pagi ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah jenazah akan diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian di mana dugaan awalnya karena bunuh diri Dalam penembakan istri sendiri di Semarang, Kopda Muslimin ditemukan tidak bernyawa di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah Sebelum ditemukan meninggal dalam kamar, anggota Arhanud itu diketahui muntah-muntah Tim gabungan dari Polda, Jawa Tengah dan Kodam di Ponogoro kemudian mengolah tempat kejadian perkara dan membawa sejumlah barang bukti dari rumah orang tua Kopda Muslimin Tadi pukul 5.30 bahwa saudara M pulang ke rumahnya orang tuanya namanya Mustakim pada saat pulang beliau sempat minta maaf bahkan oleh orang tuanya dituturi dituturi untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya dan timbul komunikasi antara M dengan Pak Mustakim untuk minta maaf tetapi pukul 5.30 muntah dan didapati pukul 7 pasang-pasang meninggal dunia Untuk mengetahui penyebab kematian jenazah Kopda Muslimin akan diotopsi setelah mendapat persetujuan pihak keluarga jenazah Kopda Muslimin kini sudah berada di ruang jenazah rumah sakit Bayangkara, Polda Jawa Tengah di kota Semarang Sebelumnya Kopda Muslimin diburu aparat gabungan TNI Polri karena menjadi dalang percobaan pembunuhan istrinya Rina Wulandari Korban yang baru saja pulang menjemput anaknya ditembak 4 orang sesaat sebelum masuk ke dalam rumah Polisi kemudian menangkap 5 tersangka di mana 4 merupakan eksekutor dan satu lainnya adalah penyedia senjata api Kopda Muslimin diketahui membayar 120 juta rupiah ke para eksekutor Ia bahkan masih sempat mengantar istrinya yang terluka tembak di perut ke rumah sakit lalu menyerahkan uang ke eksekutor dan selanjutnya melarikan diri Polisi menyatakan motif penembakan ini adalah asmara di mana Kopda Muslimin diketahui menjalin cinta dengan wanita lain Ironisnya Kopda Muslimin sudah 4 kali mencoba membunuh istrinya mulai dari meracuni, santet, pencurian, dan terakhir penembakan yang semuanya gagal Sementara itu berkas pemeriksaan 5 tersangka lain dalam kasus penembakan istri TNI ini hampir selesai dan akan dilimpahkan kekejaksaan Sementara itu kondisi korban berangsur membaik usai menjalani operasi lanjutan Proses penyelidikan kelima tersangka penembakan istri TNI di Banyumanik, Semarang telah memasuki tahap akhir Untuk memantapkan pemeriksaan, tim gabungan TNI Polri kembali memintai keterangan kelima tersangka Mereka adalah Sugiyono alias Babi Agus Santoso alias Gondrong Ponco Adi Nugroho dan Supriyono alias Hirun selaku eksekutor lapangan serta satu tersangka lain Dwi Santoso sebagai penyedia senjata api rakitan Dari keterangan para tersangka terungkap sejumlah fakta menarik dibalik aksi kelompok pembunuh bayaran ini Sugiyono mengaku diperintahkan Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya dengan cara menembak di bagian kepala Namun karena tidak tega, Sugiyono menembak ke arah perut korban Apa perintahnya kamu? Suruh habisin Habisin, nembak ke bagian apanya? Kepala Nah terus, waktu balik dari jemput, kenapa nembak perut? Tidak tega, Pak Tidak tega? Iya Karena alasannya? Tidak tega Tidak tega? Iya Kalau tetap ditembak, berarti tega? Berarti tidak tega menembak kepala? Sebelumnya kamu sudah kenal sama Ibu itu kan? Kenal, Pak Di samping itu juga terungkap total keseluruhan uang yang dijanjikan oleh Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya sebesar 200 juta rupiah serta bonus satu unit mobil sedan jika berhasil Karena penembakan gagal, Kopda Muslimin hanya menyerahkan uang sebesar 120 juta rupiah saja Kalau uang untuk dijanjikan itu memang pertama kali memang 200 200 juta saya Terus saya bilang Kalau 200 juta cukupan Terus waktu itu dia Yaudah gimana caranya Adakah kamu dapat kelebihan Dimana Dimana bagaimana enaknya Bersakitnya ada misalnya Setelah pemeriksaan lengkap penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka kejaksa penuntut umum Tanpa menunggu tertangkapnya Kopda Muslimin Apa yang sudah didapatkan oleh penyidik Keterangan saksi, alat bukti Kemudian keterangan tersangka, keterangan saksi Itu sudah cukup untuk membawa mereka ke persidangan, ke meja hijau Usai menjalani operasi perbaikan luka tembak, kondisi kesehatan korban beransur membaik Namun masih harus dalam pengawasan intensif Tim medis RS UP Dr. Karyadi Bersama RS Tamtama Angkatan Darat Semarang Sementara itu, lima tersangka yang dijerat pasal pembunuhan berencana Dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup Kini menanti persidangan Sebuah video penganiayaan yang dilakukan anggota polisi di Pekalongan, Jawa Tengah viral di media sosial Peristiwa ini dilatar belakangi transaksi obat-obatan terlarang yang dilakoni adik Brigadir DH Pekalongan, Jawa Tengah Peristiwa bermula saat korban bersama teman-temannya menegih uang 450 ribu rupiah kepada adik ipar Brigadir DH Karena terjadi keributan, Brigadir DH keluar rumah mertuanya dan seketika mendapat penganiayaan dari teman-teman adik iparnya Saat berusaha kabur, dua orang berhasil ditangkap hingga terjadi penganiayaan Peristiwa ini segera diusut tim Polres Pekalongan yang dipimpin langsung waka Polres Kompol Sosianto Hasilnya, polisi menetapkan dua tersangka pengeroyokan terhadap Brigadir DH dan mengejar tiga pelaku lainnya Berdasarkan pemeriksaan saat melakukan pengeroyokan, para pelaku tengah dalam pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang Buntut dari penganiayaan, polisi menggeledah rumah mertua Brigadir DH yang juga ditinggal adik iparnya Agung Dalam penggeledahan, petugas menemukan ribuan pil psikotropika milik Agung Petugas juga menemukan sejumlah obat terlarang dan senjata tajam yang dibuang Agus saat mengetahui kedatangan polisi Menurut polisi, obat-obatan terlarang inilah yang menjadi pemicu terjadinya keributan di depan rumah mertua Brigadir DH yang berujung penganiayaan Pasalnya Agus belum memberikan sejumlah narkoba yang dipesan, padahal sudah menerima bayaran 450 ribu rupiah Di lokasi tepatnya rumah sodara AS yang telah ditamankan Dengan parang putih yang direkatkan semuanya Agus dibawa ke Polores Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Sementara kasus penganiayaan yang dilakukan Brigadir DH masih dalam penyelidikan polisi Sesosok jasad wanita ditemukan warga dalam selokan di desa Simanondong, Mandailing, Natal, Sumatera Utara Korban yang diketahui bernama Derliana Siregar berusia 45 tahun diduga dibunuh Lantaran ditemukan sejumlah luka di tubuhnya Warga desa Simanondong, penyambungan utara Mandailing, Natal, Sumatera Utara Dikejutkan dengan penemuan jasad wanita di sebuah parit di tepi jalan desa Kondisi jasad masih berbaju lengkap, bersepatu dan membawa tas jinjing Ditemukan identitas korban bernama Derliana Siregar Dari hasil pemeriksaan sementara diduga wanita 45 tahun ini Merupakan korban pembunuhan lantaran ditemukan sejumlah luka di tubuhnya Belum bisa kita pastikan tetapi kita mesti dalami dulu Ya, apa yang akan dilakukan dong? Ya, pasti kita akan merisah saksi-saksi yang berkaitan dengan Yang kenal dengan pelaku Eh, yang kenal dengan korban Jasad korban kini berada di ruang jenazah RSUD penyambungan Untuk diotopsi dan mengetahui penyebab pasti kematiannya Seorang pria di Pamekasan, Jawa Timur terluka parah Usai dianiaya dua orang yang masih kerabatnya Penganiayaan ini dipicu pelaku cemburu Karena korban mengambil penumpang perempuan yang menjadi incarannya Keluarga panik dan membawa Muhammad Syafiuddin Yang terluka di kepala Usai dianiaya dua pria yang juga masih kerabatnya Di desa Tera Pamekasan, Jawa Timur Korban dianiaya ketika baru saja pulang bekerja menarik becak motor Dua pelaku diketahui tiba-tiba langsung masuk ke rumah korban dan menganiaya Istri korban yang melihat kejadian itu langsung berteriak Hingga membuat pelaku langsung kabut Usai menerima laporan korban, Polres Pamekasan langsung menangkap dua pelaku Yang ternyata tinggal berdekatan dengan rumah korban Dari hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan ini adalah asmara Di mana pelaku cemburu melihat korban membawa penumpang perempuan yang merupakan incarannya Dua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pamekasan Dan dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Sementara akibat penganiayaan, korban harus dirawat di rumah sakit selamat martogi Ropamekasan Karena luka parah di kepala Diduga berselingkuh dengan istri anggota tenis Seorang oknum perwira polisi digrebek warga di Jombang, Jawa Timur Karena berusaha kabur, oknum polisi ini nyaris menjadi sasaran main hakim sendiri Inilah video amatir saat seorang oknum polisi berpangkat inspektur 2 nyaris diamuk warga Di perumahan abadi Megaregensi, desa Sambirejo, Jokoroto, Jombang, Jawa Timur Sebelumnya oknum polisi itu digrebek warga di salah satu rumah Dan diduga berselingkuh dengan penghuni rumah yang juga istri anggota TNI Oknum polisi itu bahkan sempat menabrak 2 orang saat berusaha kabur dari kejaran warga Polres Jombang membenarkan insiden ini Dari pemeriksaan sementara, Ipdabe membantah berselingkuh karena datang bertamu untuk urusan jual beli rumah Di apa namanya sebelumnya sudah disanggung lewarga Jadi sekitar jam 4 sore Terus kemudian pas waktu penghuni bekanya itu sekitar jam 21 Terus kemudian dibawa ke Ponsek Jokoroto Apa yang dilakukan oknum polisi itu di dalam rumah tersebut? Informasi yang didapat bahwa mereka terkait urusan jual beli tanah Jadi begitu Soal dugaan ada selingkuh di Nah itu masih kita lakukan pendalam Kasus dugaan perselingkuhan oknum perwira ini masih didalami propam Polres Jombang Sementara warga perumahan mencurigai adanya perselingkuhan lantaran Ipdabe bertamu saat suami penghuni rumah Yang merupakan anggota TNI sedang dinas keluar kota Selain itu warga juga mendapati posisi pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat Pemirsa satu dari tiga terduga pelaku pembunuhan seorang pria di keramat jati Jakarta Timur Ditangkap polisi Sementara dua orang lainnya yaitu ayah pelaku dan temannya masih buron Pemuda berusia 24 tahun ini tak berkutik saat diringkuh saat reskrim Polres Metro Jakarta Timur Di tempat persembunyianya di jalan Caman Raya Jati Asim Kasih, Jawa Barat Rafli merupakan pelaku utama pembunuhan firdaus para lindungan pengaribuan di depan rumah korban Selain Rafli, polisi masih mengejar Ade Erwin Ayah Rafli serta seorang teman yang ikut melakukan penganiayaan Firdaus para lindungan pengaribuan tergeletak bersimbah darah Di depan rumahnya di jalan Majen Sutoyo, Kramatjati, Jakarta Timur Wartawan Raja Ampat Pos ini kemudian dinyatakan meninggal dengan sejumlah luka di kepala Korban dikeroyak Rafli bersama ayah dan temannya Karena tidak terima ditegur agar tidak menguang air kecil di depan rumahnya Para pelaku kemudian melarikan diri Pemirsa menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuat penyesalan Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak Salah satunya dengan meminta bantuan aparat terkait Pelaku eksploitasi seksual terhadap anak SD ditangkap Usai jirat tetaplah bersama realita